Antas punya rumah mewah bak istana. Bisnis Ustadz Solmet ternyata mirip MLM, anggota baru wajib setoran 5 juta rupiah di muka. Ustadz Solmet menjadi sorotan publik usai memamerkan rumah barunya yang megah bak istana. Kediamannya sangat luas dan dilengkapi berbagai fasilitas mewah ala resort. Hunian mewahnya itu membuat banyak netizen yang bertanya-tanya dari mana asal uang yang dimiliki oleh suami April Jasmine itu. Saat menjadi bintang tamu acara Pagi-Pagi Ambiar pada Senin, tanggal 8 Januari tahun 2024, Ustadz Solmet akhirnya mengungkap bisnis yang ia jalani hingga mampu membangun rumah megah. Selain berdakwah, Ustadz Solmet rupanya membuka beberapa bisnis. Kabarnya dari beberapa bisnis yang dijalaninya dia mampu meraih keuntungan yang fantastis dalam waktu 3 tahun. Salah satu bisnis yang dijalani oleh Ustadz Solmet adalah di bidang rokok. Kalau dibilang bisnisnya apa, apa yang bikin besar, bisnis yang pajaknya paling terbesar di Indonesia, rokok. Itu yang terbesar di Indonesia, tutur Ustadz Solmet. Melansir suara.com, bisnis rokok Ustadz Solmet dan April Jasmine berdiri dalam naungan PT SIN Indonesia Cemerlang. Menurut penjelasan PT SIN Indonesia Cemerlang, setiap partner baru bisnis Ustadz Solmet dikenakan setoran awal. Mereka dikenakan biaya cukup besar yaitu 5 juta rupiah untuk biaya pendaftaran. Selepas membayar biaya pendaftaran, partner baru akan mendapat produk dari PT SIN Indonesia Cemerlang seharga 5 juta rupiah. Di samping itu, partner Ustadz Solmet juga memiliki tugas untuk mencari partner baru sehingga bisa mendapat bonus. Dengan keterangan demikian, konsep bisnis rokok Ustadz Solmet diduga menerapkan sistem multilevel marketing alias MLM. Selain bisnis rokok, Ustadz Solmet juga mengaku memiliki usaha lain yaitu kopi, susu, jamu dan lain-lain. Selain bisnis rokok, Ustadz Solmet juga mengaku memiliki usaha lain yaitu kopi, susu, jamu dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih.